Ketika informasi lain, pemirsa seorang pemilik anjing melaporkan pet shop di Tangerang, Banten lantaran tidak terima dengan perlakuan terhadap anjing peliharaannya. Pet shop dinilai lalai menjaga hewan yang dititipkan tersebut hingga mati. Dalam video yang beredar, tampak maksi anjing jenis English Bulldog ini terkurung dengan kondisi mengenaskan. Di sebuah pet shop di kawasan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Banten. Sekujur tubuh termasuk alat kelamin anjing berusia 6 tahun ini terluka. Menurut si pemilik, anjing ini dititipkan ke pet shop pada tanggal 29 April lalu karena pemiliknya hendak pulang kampung. Namun saat dijemput pada 11 Mei lalu, pemilik terkejut mendapati kondisi maksi penuh luka dan hampir tak bisa bergerak. Saat dibawa ke rumah sakit hewan, dokter terpaksa mengamputasi bagian tubuh maksi yang membusuk. Sempat membaik, maksi kemudian tewas akibat luka di tubuhnya. Pasca kejadian ini, pihak pet shop tidak juga menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Pemilik maksi kemudian melaporkan pihak pet shop kepada polisi. Awalnya kita titipkan tanggal 29 April, kebetulan memang karyawan saya harus pulang kampung dan saya juga harus keluar kota. Baik kita titipkan sampai dengan tanggal 11, kita jemput. Tapi keadaannya tidak dirawat sama sekali, tidak sesuai apa yang dijanjikan. Pada saat diambil, ternyata anjing tersebut dalam keadaan sakit yang diduga terdapat luka, yaitu di sekitar bagian tubuh. Kemudian anjing tersebut kemudian langsung dirawat di rumah sakit. Dan pada tanggal 16 Mei, diketahui anjing peliharaan tersebut meninggal dunia. Pasca viral di kejadian, hingga kini pet shop tersebut masih tutup. Peristiwa ini juga memunculkan petisi yang ditandatangani ribuan orang yang meminta keadilan untuk maksi si anjing malang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan.